Ia pemirsa jenazah seorang wanita bernama Nasipa yang diduga menjadi korban pembunuhan hingga kini kasusnya masih menjadi misteri. Keluarga korban mendesak kepolisian Polres Batanghari segera menangkap dan mengadili pelaku. Misteri tewasnya seorang gadis berusia 20 tahun yang ditemukan mengapung di sebuah kolam dengan kondisi tanpa busana pada 27 Februari 2024 lalu. Sempat mengekirkan warga Kabupaten Batanghari. Korban yang diketahui bernama Nasipa ini diduga menjadi korban pembunuhan sadis. Pasalnya saat ditemukan, jasad korban dipenuhi dengan sejumlah luka tusukan senjata tajam dan tanpa busana. Namun, sudah lebih dari enam bekan ini, pihak kepolisian Polres Batanghari belum berhasil mengungkap pelaku pembunuhan sadis ini. Meninggalnya korban secara tidak wajar ini membuat pihak keluarga terus larut dalam kesedihan dan selalu bertanya-tanya kenapa korban yang akrab di Sapa Sipa ini dipunuh. Sebelum ditemukan tewas, sebelumnya korban sempat dikabarkan hilang oleh pihak keluarga dan akhirnya korban berhasil ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Kedua orang tua korban meminta agar pihak kepolisian Polres Batanghari secepatnya mengungkap kasus pembunuhan ini. Karena sudah lebih dari enam bekan pelaku belum berhasil ditangkap. Saya sebagai orang tua almarhum, saya minta dikabarkan kecepatan terungkap kerana sudah hampir masuk dua bulan. Ini belum juga terungkap dan juga kami juga bisa nak tidur, bisa nak makan, nak kerja pun rasanya beratnya. Dan itu saya minta, tolonglah cepatlah terungkap masalah korban. Ini beratnya yang diberikan kepada kami. Kami belum berhampir ini, mungkin kami orang susah, tempuh musibah seperti ini. Saya mohon kepada pihak kelihatan, kepada polisian. Semoga cepatlah terungkap ini, juga saya mohon minta bantulah kami. Sebelumnya, pada 27 Februari 2024 lalu, warga digegarkan dengan penemuan sesosok mayat wanita tanpa busana di sebuah kolam bekas yang beralamat di Jalan Baru, kilometer 6, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Muara Tembesi, Batanghari. Warga sekitar yang datang sama sekali tidak mengetahui mayat tersebut karena kondisinya sudah mulai membusuk. Polisi yang datang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan langsung mengevakuasi jenazah dari dalam kolam. Namun, hingga kini petugas kepolisi yang belum menemukan titik terang dan motif berlaku di palik kasus pembunuhan ini. Pasalnya di lokasi penemuan mayat, petugas tidak menemukan barang bukti. Selamat Riyadi, Jek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!